Mesti mengalihkan dukungannya kepada Ganjar yang dunia dukung Pak Gwek, apa secara sertifikasinya? Saya melihat begini, Mas Ganjar cukup syarat pengalaman dan beliau masih muda. Saya melihat secara langsung bahwa ada keistimewaan dari Mas Ganjar pertama, sangat kegantel. Bahasanya pekulis sudah dipahami pada saat saya disesui langsung dengan beliau. Dia memaparkan beberapa argumen dan beberapa pernyataan, saya sangat tertarik saat itu. Setelahnya, saya jatuh hati pada pandangan pertama. Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo di masa lalu, dan sudah maksimal kami bantu berjuang. Alhamdulillah, kami berikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk pemimpin Republik Indonesia pada pemilu 2004 mendatang. Saya kira itu pilihan kami. Apa yang dilihat dari sosok Pak Ganjar Pranowo? Pertama, soal integritas. Kemudian pengalaman politik dari jenjang karir yang luar biasa, dan konsistensi politiknya luar biasa. Tetap berada di PDIP sampai hari ini. Konsistensi beliau untuk kebinikaan, tentu-tentu tentang isu kebinikaan. Dan dari tiga pasang calon yang lain, hanya Pak Ganjar yang menurut kami sebagai estafet kebinan Pak Joko. Apa yang dilihat dari Indonesia? Indonesia tanah air peta, kusaka abadi nanjaya. Sebelum menunjuk Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya, Prabowo Subianto di mana Prabowo telah menganalisa bahwa Gibran lebih tepat menjadi cawapresnya, yang dapat meningkatkan elektabilitasnya. Akibat pengaruh bapaknya selaku Presiden Joko Widodo, walaupun pengalaman kerjanya sebagai wali kota Solo baru beberapa tahun, dan telah mantap menganalisa dari berbagai bidang. Lalu Prabowo Subianto menunjuk Gibran Raka Buming sebagai cawapresnya, yang sudah didaftarkan ke KPU. Selanjutnya, dalam kampanye terjadi saling mendukung satu sama lain, di antara tiga cawapresnya yaitu Capres Ganjar bersama Mahfud MD, calon Presiden Prabowo Subianto bersama cawapresnya Gibran, dan Capres Anis dengan cawapresnya Emel Haimin Iskandar. Selama dalam kampanye, masing-masing menyampaikan konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendapatkan perhatian masyarakat, untuk dipilih nanti. Ternyata ribuan pendukung Prabowo Subianto beralih mendukung capres Ganjar bersama Mahfud MD. Padahal partai politik pendukung Prabowo Subianto lebih banyak terdiri dari lima partai politik, yaitu partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto, partai Golkar, dan ketua umumnya Erlangga Hartarto, partai Amanat Nasional yang ketua umumnya Zulkifri Hasan, partai Bulan Bintang yang ketua umumnya Yusril Izam Mahendra, sedangkan dan Capres Ganjar hanya didukung oleh PDIP yang dipimpin oleh Megawati, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Diduga terjadinya perubahan dukungan dari pendukung Prabowo kepada Ganjar, banyak faktor termaksud figur Capres dan figur Cawapres ditambah dengan faktor-faktor lain yang diduga antara lain seperti pasangan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD sama-sama sudah sangat berpengalaman dalam tugasnya. Seperti Ganjar pernah menjadi anggota DPR dan dilanjutkan sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode dan berani bertindak kepada yang tidak setia kepada Pancasila dan yang mendukung garis keras akan dikeluarkan dari aparat pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR, Ketua MK, dan terakhir menjabat sebagai Menteri Polkam dan dikenal berani dan memberantas korupsi. Selama melaksanakan tugasnya terutama dalam penanganan kasus Rp490 miliar dan kasus korupsi di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Sri Mulyani, demikian juga tidak ada masalah atau baik-baik saja selama melaksanakan tugasnya. Sedangkan Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Raka Buming, di satu sisi Prabowo Subianto banyak kejelekan atas masa lalunya yang dimulai dari mertuanya mantan Presiden Soeharto yang pernah memecat Prabowo atas penculikan 13 aktivis di tahun 1998, yang sampai hari ini pun masih belum kembali ke rumahnya. Setelah Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang melakukan pembelian pesawat tempur bekas yang berusia 20 tahun yang diduga syarat melakukan korupsi, mencokek leher wakil Menteri Pertanian, gagal menangani proyek Food Estate atau Lumbung Pangan di Kalimantan, mendukung bayaran yang tidak mumi, mendukung Prabowo Subianto, sesuai dengan pernyataan Abu Janda yang menyatakan ada dua sumbernya, lewat adik Prabowo Subianto dan lewat anggota DPR, kemudian juga Gibran Raka Buming Raka, cawapresnya pendamping Prabowo yang baru dua tahun menjabat sebagai wali kota Solo yang belum berpengalaman dan menjadi cawapres karena pamannya Anwar Usman, selaku ketua MK, mengarah kepada politik dinasti atau politik keluarga, mengandalkan Presiden Jokowi Dodo dalam meningkatkan elektabilitasnya, hanya mendompleng ketenaran Presiden Jokowi Dodo, dan sekarang sedang heboh di masyarakat, bahwa Presiden Jokowi Dodo sedang membangun politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebelum menunjuk Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya, Prabowo Subianto di mana Prabowo telah menganalisa bahwa Gibran lebih tepat menjadi cawapresnya yang dapat meningkatkan elektabilitasnya. Akibat pengaruh bapaknya selaku Presiden Jokowi Dodo, walaupun pengalaman kerjanya sebagai wali kota Solo baru beberapa tahun dan telah mantap menganalisa dari berbagai bidang, lalu Prabowo Subianto menunjuk Gibran Raka Buming sebagai cawapresnya yang sudah didaftarkan ke KPU. Selanjutnya, dalam kampanye terjadi saling mendukung satu sama lain di antara tiga cawapresnya yaitu cawapres Ganjar bersama Mahfud MD, calon Presiden Prabowo Subianto bersama cawapresnya Gibran, dan cawapres Anis dengan cawapresnya Emul Haimin Iskandar. Selama dalam kampanye, masing-masing menyampaikan konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendapatkan perhatian masyarakat, untuk dipilih nanti. Ternyata ribuan pendukung Prabowo Subianto beralih mendukung cawapres Ganjar bersama Mahfud MD. Padahal, partai politik pendukung Prabowo Subianto lebih banyak terdiri dari lima partai politik, yaitu partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto, partai Golkar, dan ketua umumnya Erlangga Hartarto, partai Amanat Nasional yang ketua umumnya Zulkifli Hasan, partai Bulan Bintang yang ketua umumnya Yusril Izam Mahendra, sedangkan dan cawapres Ganjar hanya didukung oleh PDIP, yang dipimpin oleh Megawati, partai Hanura, dan partai Perindo. Diduga terjadinya perubahan dukungan dari pendukung Prabowo kepada Ganjar, banyak faktor termaksud. Figur cawapres dan figur cawapres ditambah dengan faktor-faktor lain, yang diduga antara lain, seperti pasangan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, sama-sama sudah sangat berpengalaman dalam tugasnya. Seperti Ganjar, pernah menjadi anggota DPR, dan dilanjutkan sebagai gubernur Jawa Tengah, selama dua periode dan berani. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa.